Dihujat, dicemok, netizen se-Indonesia raya Akhirnya istri Indra Bekti jual kepemilikan aset mewahnya Ya hal itu bermula dari istri Indra Bekti Yang belum beberapa hari Indra masuk rumah sapi kit Tapi langsung galang dana Jual mobil, ngontra aja dulu Pakai mobil aja aja dulu Yang penting suami bisa sembuh Pengobatan tercukupi, gamor ditunda dulu Sambil belajar bersyukur dan berusaha Dulu almarhumo gajah berobat Pakai uang hasil kerja dia selama di entertain ya Kalaupun ada donasi itu pun juga karena dia tak minta Jual-jual barang-barang kecil Terus dipos setelah dihujat Kalau memang ikhlas untuk suami gak perlu pembuktian Medsos jual-jual aja Wong katanya tunduk pada keinginan suami Wow Ya setelah dihujat akhirnya Dila mengunggah di IGS nya Dia menjual barang-barang mewahnya Sol out ya Sol Dari mulai dari tas hingga cincin Kita bisa sayang Sol Sudah ada yang beli artinya guys Thank you kalian yang terbaik Demi suami tercinta Makasih dermawan yang telah memilih Wow Dan tak hanya itu Dila ternyata Isti Indra Bekti juga Membagikan momen Ia melakukan penjualan Di Akun tiktoknya guys Terjual dari tangan orang baik Di tangan orang baik ya guys ya Wow Semuanya udah dijual Di akhir unggian tiktoknya Ia memungkasih Ketika aku rindu Aku membaca sama misi kwe Dari kamu membuat aku tertawa Ketika aku rindu Untuk menggenggammu Aku lewat doa Aku sampaikan Tapi apapun dirimu kini Kamu tetap melihatku Walau tanpa sinar di matamu Dan kamu berlakukan Aku tetap seperti dirimu Mencintaiku Walau rangkaian memorismu Menghilang Semangat sayang Kamu bisa Dan aku harus keluar Walau banyak Badai ribut Yang sok menilai Tanpa berpikir Kenapa orang itu Meminta udurannya Tak beruli dengan mereka Karena kini Kamu dan anak-anak Hal utama Dalam kehidupan ini Allah mahamu Taui daripada Mereka yang sibuk Menilai Misiu Indra Bekti Wow Unggam tersebut Tentu menarik Perhatian kita Sekalian Menyulut api Ya jelas Dia kena panasnya Sendiri Tentu Ketika Ia masih Punya Uang Punya kemampuan Punya aset-aset Banyak netizen Menyarankan Istri Indra Bekti Untuk Lebih Lebih dahulu Menjual Aset-asetnya Termasuk Pengorbanan Pada Sang suami Dengan Menjual Yang namanya Kepemilikan Kepemilikan Barang Mewahnya Yang Juga itu Merupakan Mas Kawin Miliknya sendiri Tentu untuk Pengorbanan Seorang Istri Ya Walau Tentunya Hal itu Ya Kurang Dibenarkan Kalau Mas Kawin Ya guys Tetapi Aset-aset Lain Demi Pengobatan Sang suami Tentunya Dila Harus Dan Bisa Merelakan Karena Memang Kita tahu Pengobatan Indra Membutuhkan Banyak Cuat Banyak Uang Ya Harus Melakukan Dan Mendapatkan Penanganan Medis Secara Cepat Dan Tepat Tentu Hal tersebut Semakin Menarik Perhatian Kita Segalian Terkait Hal Tersebut Yang Menyita Perhatian Para Medis Yang Tentunya Gerak Dengan Kelakuan Istri Indra Bekti Ya Baru Saja Mengalami Musibah Belum Apa-apa Sudah Mau Minta Donasi Ya Sama Para Netizen Para Flower Para Pencinta Para Fan Indra Bekti Sangat Disayangkan Sekali Hal tersebut Terus Gimana Hal tersebut Yang menarik Untuk Dibahas Dan Dibubas Tuntas Tentu Banyak Pro Dan Contra Tetapi Banyak Contranya Daripada Pro Karena Memang Selayaknya Dia Terlebih dahulu Berdikari Di atas Kemampuannya Sendiri Baru Nantinya Ketika Memang Dia Sudah Kehabisan Semuanya Barulah Minta Mohon Donasi Tetapi Banyak Yang Lebih Bersimpatik Ketika Mengalir Bukan Dirinya Yang Mengalang Ini Apa Langsung Jadi Cukup Mengagetkan Bagi Para Netizen Indonesia Yang Nyatanya Cerdas Cerdas Dan Pinter 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati